Polda Lampung menunggu hasil tes DNA dari tujuh orang pelapor yang diduga keluarga dari empat jenazah tanpa kepala yang ditemukan di pesisir pantai Lampung beberapa waktu lalu. Kabit Humas Polda Lampung, Kombespol Umi Fadila Astuti mengatakan sebanyak tujuh orang warga Indramayu, Jawa Barat, sudah melakukan tes DNA. Hal itu dilakukan untuk mencari tahu dan mengungkap identitas dari empat mayat tanpa kepala yang ditemukan di perairan Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tangamus. Umi mengungkapkan, saat ini sampel DNA sudah dikirim ke laboratorium Mabes Polri dan hasilnya masih harus menunggu sekitar 2-3 minggu. Polda Lampung juga terus berkoordinasi dengan Polres Indramayu agar kasus ini terang-benerang. Saat ini Polres Indramayu telah menerima tujuh orang keluarga dari sembilan korban laka laut di perairan Jawa, di mana tujuh orang ini sudah dilaksanakan pengambilan tes DNA di Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Dan saat ini hasil sampel DNA-nya sudah dikirimkan ke Rumah Sakit atau di Laboratorium DNA Pusdokospori. Untuk hasilnya kurang lebih 2-3 minggu. Nah saat ini juga dari Bambit Aktif Mas, Polres Indramayu juga terus mensosialisasikan, menginformasikan keberadaan dari keluarga yang belum melakukan tes DNA tersebut untuk segera datang ke Polres dan kita bantu untuk pulang belas sampel DNA. Sebelumnya, warga Lampung dalam waktu satu bulan terakhir digegerkan dengan penemuan empat mayat tanpa kepala di wilayah perairan Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tangamus. Hingga berita ini diturunkan, identitas dari keempat mayat belum mendapat dipastikan. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, MGN